Perayawan Lembah Wilis Jilid 10. Adipati Tejolaksono tidak dapat melarang istrinya maka berangkatlah suami istri ini menunggang kuda menuju ke kaki gunung Merapi di mana dahulu Seng Adipati pernah bertemu dengan Ki Tunggal Jiwa ketika sedang memburu binatang hutan. Setelah perjalanan mendaki gunung sampai di lareng dan amat sukar, terpaksa suami istri perkasa ini meninggalkan kuda mereka dan melanjutkan pendakian ke puncak dengan jalan kaki. Hati mereka berdebar keras penuh ketegangan dan harapan ketika dari jauh mereka melihat pondok kecil di dekat puncak itu. Akan tetapi tiba-tiba Adipati Tejolaksono memegang lengan istrinya dan menarik istrinya itu menyelingap ke belakang gerombolan pohon. Cepat ia menutup mulut istrinya dengan tangan ketika melihat Ayu Chandra hendak membuka mulut bertanya. Mereka mengintai keluar rumpun dan tampaklah oleh Ayu Chandra dua sosok bayangan orang melesat naik ke puncak. Metel wanita itu terbelalak dan bulu tengkutnya berdiri. Setan-setankah yang dilihatnya itu? Kalau manusia mengapa dapat melakukan gerakan sehebat itu, seolah-olah terbang saja mendaki puncak? Dan melihat bahwa mereka berdua itu agaknya sudah amat tua, sungguh luar biasa sekali. Di dalam hatinya, Adipati Tejolaksono juga terkejut dan maklum bahwa dua orang kakek yang lewat dengan kecepatan laksana terbang itu adalah orang-orang sakti yang amat luar biasa. Maka ia lalu bersikap hati-hati, mengajak istrinya melanjutkan perjalanan mendekati pondok. Ketika mereka berdua tiba di depan pondok dan melihat Ki Tunggal Jiwa yang duduk di depan pondok di atas tanah bersama Bagus Setah, keduanya tercengang dan terharus sekali. Putera mereka sehat dan selamat. Dan baru sekarang mereka melihat betapa putera mereka itu amat sehat dan tampan, duduk bersila bertelanjang dada seperti sebuah arca seng yang wishnu sendiri di waktu masih kanal-kanak, tubuhnya yang tertimpa sinar matahari itu bercahaya seperti kencana, Dari kepala tampak wap putih membumbung atas mementik lingkaran pelangi tipis. Hebat! Dan anak mereka itu sedang tekun bersama di. Belum pernah mereka melihat putera mereka bersama di seperti itu, demikian tenang, demikian hening, penuh kedamaian yang terpancar keluar dari wajahnya yang tersenyum. Sampai terisak Ayu Chandra saking girang dan terharu hatinya melihat puteranya ini. Ingin ia berteriak memanggil dan lari memeluk puteranya, akan tetapi tangannya dipegang dan ditahan oleh pejolak sono yang tidak berani berlaku sembrono di depan kakek yang ia tahu memiliki kesaktian yang amat tinggi itu tiba-tiba dari belakang pondok itu muncul seekor harimau putih yang langsung melompat ke depan pejolak sono dan istrinya, lalu mengeluarkan suara gerengan keras dan memperlihatkan taring-taringnya yang runcing. Ayu Chandra kaget sekali dan memegang lengan suaminya, siap menghadapi binatang buas yang amat besar dan menyeramkan itu. Akan tetapi tejolak sono bersikap tenang, bahkan ia lalu maju ke depan harimau itu dan berkata nyaring, Harimau putih, apakah Handika masih menaruh dendam atas kematian anakmu? Tak dapatkah engkau memaafkan aku kitunggal jiwa membuka matanya dan menarik napas panjang, lalu tertawa halus. Ahaha, kiranya Seng Adipati telah datang. Ketahuilah, Angger. Harimau dan semua binatang tidaklah semua pendendam seperti manusia. Kematian anaknya pun dianggapnya sesuatu peristiwa yang wajar dan tak terlakan, maka tak pernah menaruh dendam, baik kepada manusia maupun dewata, karena segala perbuatan akan menimpasi pembuat sendiri, tidak perlu dibalas oleh orang lain. Tidak, Sardulo petak tidak mendendam kepadamu, tidak pula memaafkan dan tidak sakit hati. Dia hanya merasa khawatir kalau-kalau kalian datang untuk membawa pergi Bagus Seta dari Sinil dengan perlahan Seng Pertapa bangkit berdiri, bersandar pada tongkatnya sambil berkata lirih, Kulub, Bagus Seta muridku yang baik, bangunlah. Ini ayah bundamu telah datang, Angger, Bagus Seta yang tadinya renaslah dalam keheningan sarnadinya tidak mendengar sesuatu, karena sudah biasa gurunya merbangunkannya darl samadhi, kini menjadi sadar dan membuka matanya. Sepasang mati yang tajam bersinar-sinar akan tetapi kini bertambah dengan kehalusan yang tenang, memandang kepada ayah bundanya. Anak itu lalu melompat bangun dan berseru gembira, kanjeng rama. Kanjeng ibu tanda seru Bagus Seta Anaku Ayu Chandra lari menghampiri, berlutut di depan puterannya sambil memeluk dan menciuminya. Air mati ibu ini bercucuran saking girang hatinya. Akan tetapi puterannya bersikap tenang, bahkan sambil merangkul leher ibunya lah berkata, Ibu, kenapa menangis? Saya tidak apa-apa, senang di sini bersama Bapak Guru dan Sardulopetak, aneh sekali tetapinya tak terasa oleh Ayu Chandra. Ucapan puterannya ini biarpun berucapkan dengan suara yang sama sebulan yang lalu, yaitu suara puterannya yang nyaring dan halus, namun ada sesuatu yang jauh berbeda. Di dalam suara ini terkandung sesuatu yang amat berpengaruh, sesuatu yang membuat jantungnya berdekat aneh dan yang sekaligus membuat ia malu akan diri sendiri, malu bahwa ia tadi telah memperlihatkan perasaan yang membayangkan kelemahan hati. Puterannya ini sekarang seolah-olah berbicara seperti seorang dewata yang memiliki wibawa besar, seperti ayahnya. Dalam delar Tejolaksono yang menyaksikan sikap dan mendengar suara puterannya, juga menjadi heran dan kagum sekali, apalagi ketika ia tadi mendengar kakek itu menyebut murid kepada Baguseta dan puterannya itu menyebut Bapak Guru kepada kakek itu. Karena maklum bahwa kakek itu bukan seorang manusia sembarangan, maka Tejolaksono menarik tangan Ayu Chandra dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Dia seorang adipati dan sebetulnya tidaklah semestinya kalau ia sebagai seorang pembesar dan bangsawan harus menyembah seorang kakek biasa yang tidak memiliki kedudukan. Akan tetapi Tejolaksono bukan seorang adipat biasa yang terlalu mementingkan dan membanggakan kedudukannya. Di sudut hatinya, dia adalah seorang ksatria yang selalu tahu menghormat dan menjunjung tinggi seorang tua yang sakti, maka kini ia berlutut menyembah tanpa ragu-ragu lagi. Juga Ayu Chandra adalah putri seorang pertapa sakti, tentu saja wanita ini pun bukan seorang penyombong seperti putri-putri bangsawan biasa, kini dengan segala kerendahan hatilah berlutut menyembah kakek yang ia tahu telah menolong puterannya itu. Eh yang panembahan, hamba suami istri mengaturkan banyak terima kasih kepada eh yang panembahan yang sudah menyuruh harimau putih untuk menolong putra kami dari ancaman para perampok yang menyerang kadipat inslo penangkep. Tejolaksono berkata dengan sikap menghormat. Ki tunggal jiwa tersenyum, mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Ia kagum juga menyaksikan sikap Adipati dan istrinya ini yang begitu rendah hati, sikap yang jarang ditemukan di antara pembesar atau bangsawan, harap Anika suka bangkit dan marilah kita duduk dan bicara yang enak dan angger Adipati harap jangan keliru menduga. Saya bukanlah seorang panembahan melainkan seorang petani biasa saja, seorang tua yang lemah dan tidak semestinya Andika sembah. Bangkitlah, angger dan marilah kita duduk di atas rumput yang empuk ini, Tejolaksono dan istrinya tidak membantah dan mereka lalu duduk bersilah di depan kitung gural jiwa, sedangkan Bagus setah duduk di samping ibunya yang bersimpuh. Angger Adipati, ketahuilah bahwa putramu berjodoh dengan saya. Harap jangan mengira bahwa saya yang memaksanya datang ke sini, melainkan dia sendiri yang dengan sukarela ikut bersama Sardulo Petak datang ke sini kemudian secara sukarela pula menjadi muridku. Inilah yang dinamakan jodoh, dan selama lima tahun saya harap Andika berdua rela melepaskan putra Andika itu untuk tinggal bersamaku mempelajari ilmu. A'ah Ayu Chandra berseru kaget lalu memeluk putranya seolah-olah tidak merelakan putranya berpisah dari sampingnya. Ayang, seperti telah ayang saksikan sendiri betapa beratnya seorang ibu berpisah dari putranya yang hanya satu-satunya. Bagus setam masih terlalu kecil dan biarpun saya seorang bodoh yang tiada kepandayan, namun saya masih sanggup untuk memberi pendidikan kepada putra saya. Kelak, kalau dia sudah besar dan menghendaki memperdalam ilmunya kepada yang, tentu kami tidak keberatan. Akan tetapi sekarang, harap yang suka memaafkan kalau hamba berdua tidak dapat menyetujuinya, kata Adipati tejolak sono dengan suara tenang. Kanjeng Rama, saya senang sekali menjadi murid bapak guru, harap Kanjeng Rama dan Kanjeng Ibu tidak melarang hamba, kata Bagus seta tiba-tiba sambil memandang ayah bundanya. Husih! Bagus seta, bagaimana ibumu dapat berpisah darimu, nak? Apalagi sampai lima tahun kata Ayu Chandra. Bagus seta, tidak boleh kau membuat susah hati ibumu kata tejolak sono. Ki, tunggal jiwa tertawa. Angger Adipati berdua harap maklum bahwa kehendak Hyang Widi tidak dapat diubah oleh perbuatan manusia. Ketahuilah bahwa bukan semata-mata kehendak saya untuk mengambil murid Bagus seta, melainkan agaknya Seng Hyang Wisnu sendiri yang memilih anak ini untuk kelak menyelamatkan nama besarnya, akan tetapi, Eyang suara bentahan Adipati tejolak sono terhenti karena pada saat itu terdengar suara ketawa bergelak dan muncullah dua orang kakek yang entah dari mana tahu-tahu telah berada di tempat itu, berdiri sambil tertawa menghadapi kitunggal jiwa. Kakek ini memandang, menghela nafas lalu bangkit berdiri. Melihat sikap, dua orang yang baru tiba, Adipati tejolak sono juga bangkit berdiri, diikuti Ayu Chandra yang masih memeluk putranya. Tejolak sono yang memandang penuh perhatian, diam-diam menjadi terkejut. Dari cahaya muka dan sinar matu mereka, ia maklum bahwa dua kakek ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Kedua orang kakek itu sudah amat tua, sukar diduga berapa usianya, akan tetapi agaknya tidak kalah tua oleh kitunggal jiwa yang juga sukar ditaksir berapa usianya. Yang seorang bertubuh pendek gendut, berkepala gundul licin, dengan jubah kuning yang besar. Wajah kakek ini amat tenang, mulutnya tersenyum dan pandang matanya tajam penuh pengertian seakan-akan tidak ada rahasia lagi. Baginya akan apa yang terjadi di kolong langit ini. Tangan kirinya memegang seuntai tasbih dari batuk putih halus mengkilap, sedangkan tangan kanannya memegang sebatang tongkat kayu cendana yang kepalanya berbentuk ukiran kepala naga. Seluruh sikap kakek gundul ini, dari kaki sampai ke kepala, pada senyum mulutnya dan sinar matanya, semua membayangkan ketenangan dan kesabaran. Kepala yang gundul dan jubah kuningnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendekta beragama Buddha dan melihat betapa sinar kasih terpancar keluar dari matanya, mudah diduga bahwa pendekta ini adalah seorang pendekta suci yang sudah matang betul ilmunya. Orang kedua adalah seorang kakek tinggi kurus dan kakek inilah yang tadi tertawa-tawa. Kakek ini rambutnya panjang seperti rambut kitung gugal jiwa, juga sudah putih semua, akan tetapi mukanya berkulit merah sehat seperti muka seorang anak kecil yang banyak bermain di bawah sinar matahari. Matanya amat tajam dan penuh semangat hidup, penuh gairah dan panas. Anehnya, pakaian kakek ini yang juga merupakan jubah seorang pendekta Hindu, berwarna merah menyolok. Kedua tangannya kosong tidak memegang sesuatu, akan tetapi di pinggangnya tampak terselip gagang sebuah senjata yang tersembunyi di bah, ik jubahnya. Ki tunggal jiwa menghela nafas panjang dan mengucapkan puja-puji kepada Dewata sambil berkata, puji syukur kepada Seng Hyang Widiwi sesayang telah menurunkan anugerah kebahagiaan pada saat ini. Pantas saja angin bersilir sejuk, burung perenjak menggantar, berkicau riang, bajing lompat-lompat berkejaran gembira, hari cerah dan jauh lebih indah daripada biasanya. Kiranya Puncak Merapi mendapat kehormatan besar menerima sentuhan kaki dua orang suci yang mendatangkan kebajikan kepada sesama umat manusia. Seng Biku Janapati dan Seng Wasi Bagaspati, selamat datang di Puncak Merapi sadu, 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 semoga Seng Triratna melindungi kita semua Biku Janapati yang gendut dan berkepala gundul itu berdoa sambil merangkapkan kedua telapak tangan ke depan dada. Wahai Seng Sakti Ki Tunggu Aljiwa, alangkah pandainya Andika memilih tempat yang begini indah. Sahabatku yang baik Ki Tunggu Aljiwa, seperti telah dikatakan oleh Sabda Suci Seng Buddha bahwa yang meninggalkan kejahatan dinamakan Brahmana, yang hidup tenang dan tenteram disebut Samana, orang suci, dan yang mengenyahkan kekotoran dirinya drenamakan Pabayita, bersel dari Noda. Semoga Andika sudah mencapal tingkat itu, oh, sahabat dan saudaraku Ki Tunggal Jiwa Ki Tunggal Jiwa tersenyum ramah, sepasang matanya yang bening dan bersinar terang itu ikut pula tersenyum. Saudaraku yang bijaksana, Seng Biku Janapati. Sabda Sukibuddha Dharma dalam Kitab Dhamma pada itu menerangkan tentang sifat-sifat seorang Brahmana dan Andika pergunakan untuk memuji seorang seperti aku. Hahaha, terlalu tinggi, Seng Biku. Masa mungkin seorang petani bodoh macam Ki Tunggal Jiwa ini disebut seorang Brahmana? Tidak berani aku menerimanya, saudaraku. Andika inilah yang patut disebut seorang Biku yang telah matang jiwanya, seperti telah disabdakan dalam Dhamma pada bahwa seorang Biku hendaknya tidak melebih-lebihkan apa yang diterima olehnya, tidak iri hati terhadap orang lain, karena seorang berleku yang mengiri terhadap orang lain. Takkan memperoleh ketenangan batin ucapan Andika amat menyenangkan dan baik, Ki Tunggal Jiwa. Sadu hahaha. Semenjak puluhan tahun yang lalu Ki Tunggal Jiwa memang seorang yang pandai dan bijaksana. Pandai lahir batin dan pandai pula mengelus hati dan perasaan. Sampai-sampai Biku Janapati dapat kau nina bobo kan dengan sabda-sabda suci Buddha Dharma, pelajaran agama Buddha. Akan tetapi, Ki Tunggal Jiwa, suara dari mulut itu bukanlah pernyataan pikiran dan senyum bukanlah cermin hati. Karena kita bertiga bukanlah anak-anak kecil lagi, ku minta, Ki Tunggal Jiwa, janganlah menggunakan basa-basi dan tak perlu menanam madu di bibir. Lebih baik kita mengeluarkan isi hati dan pikiran sebagaimana adanya. Nah, aku telah berkata demi nama Seng Hyang Siwa yang berkuasa. O.M.M., Santi-Santi-Santi Ki Tunggal Jiwa mengangguk-angguk, masih tersenyum ramah dan sepasang matanya makin tajam bersinar-sinar. Lengan kanannya memeluk dada, lengan kirinya bertopang siku pada lengan kanan dan tangannya mengelus-elus jenggotnya yang putih seperti benang-benang sutra perak yang halus. Duhai, jagat Dewa Batara. Seng Wasi Bagaspati semenjak puluhan tahun yang lalu masih saja penuh api dan semangat, seperti tidak pernah menjadi tua. Sungguh mengagumkan sekali. Sesungguhnyalah, aku sama sekali tidak berkedok basa-basi yang kosong, sahabat. Memang aku menanam madu di bibir, akan tetapi, ini merupakan tata susila dan kepribadian bangsa kita. Bukankah hamat indah tata susila dan kepribadian bangsa kita, Seng Wasi? Tata susila pencerminan peradaban dan tanpa peradaban, apa bedanya antara manusia dan binatang? Betapa janggalnya kalau Andika berdua datang bertemu dengan aku lalu kita saling memandang dengan mata melotot dan mulut cemberut penuh ancaman seperti sekumpulan binatang bertemu lawan, Mendengar sikap Ki Tunggal Jiwa dan mendengar ucapan kakek ini, Adipati Tejolak Sono benar-benar amat kagum dan tertarik hatinya. Juga ia tadi kaget dan kagum mendengar bahwa kakek yang diangkat guru puteranya ini benar-benar adalah Ki Tunggal Jiwa seperti yang pernah disangka oleh mendiang bibinya Kartikosari. Saking kagum hatinya, tak terasa lagi ia mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju dengan bantahan itu. Hahaha, dia yang tidak mengerti apa-apa, hanya pandai mengangguk-angguk menelan semua kata-kata manis seperti seekor kerbau mendapat makanan rumput kering dari si petani kata Pulaua Si Bagaspati yang berwatak berangasan itu sambil memandang. Tejolak Sono tentu saja merasa dirinya disindir. Ia mengangkat muka memandang pendeta pemuja Seng Hyang Shua itu dan begitu pandang matanya bertemu dengan pandang matu kakek itu, ia terkejut bukan main. Dari sepasang matu kakek itu seperti keluar api berkilat yang panas sekali sehingga menyilaukan matanya akan tetapi Adipati Tejolak Sono bukan orang sembarangan. Dia pernah digembleng oleh Kipatih Narotama, bahkan pernah pula diojang oleh Seng Prabu Wair Langga, maka dia pun memiliki kekuatan batin amat hebat. Cepat ia mengerahkan tenaga batinnya menentang pandang matu ini, namun biar dia kuat menentangnya, tidak urung jantungnya berdebar dan uap panas mengepul dari ubun-ubun kepalanya. Hahaha. Kiranya temanmu yang muda ini seorang muda yang berisi juga, Ki Tunggal Jiwa. Muridmu kah dia ini? Lebih baik kau menyuruh mereka bertiga ini menyingkir lebih dulu agar percakapan kita yang maha penting tidak terganggu, Tejolak Sono bergidik ketika kakek itu mengalihkan pandang matu kepada Ki Tunggal Jiwa. Ia maklum bahwa sebentar lagi, kalau adu pandang itu dilanjutkan, atakan kuat bertahan. Alangkah hebatnya kakek pemuja Seng Hyang Shua itu. Hehe, dia bukan orang lain, juga bukan muridku, Seng Wasi. Dia adalah Adipati Tejolak Sono, Adipati Selopenangkep, ah-ah-ah. Kiranya dia penggawa panjalu, bukan? Bagus sekali. Biarlah dia menjadi saksi dan pendengar untuk menyampaikan kepada Seng Prabu di Panjalu. Kami tidak takut sudahlah, Sabahatku Wasi Bagaspati. Tidak ada yang menentangmu, maka memang tidak ada persoalan berani atau takut. Lebih baik kalau Andika berdua Seng Biku Banapati menjelaskan maksud kedatangan Andika berdua, Haha, seperti anak kecil engkau, Ki Tunggal Jiwa. Perlu lagi kah dijelaskan kepada seorang sakti mandraguna seperti engkau yang kabarnya memiliki metu batin yang tajam dan awas sehingga dapat melihat keadaan masa mendatang Ki Tunggal Jiwa menggeleng-geleng kepala. Andika maklum, bukan hak manusia untuk mendahului kehendak yang widiwi sesa. Kalau engkau enggan mengaku, aku mohon Seng Biku Janapati menjelaskan maksud kedatangannya, Biku Janapati yang sejak tadi hanya berdiri diam tak bergerak, kini mendehem tiga kali, lalu merangkapkan kedua tangannya lagi. Ah, Saudaraku Ki Tunggal Jiwa. Semoga Seng Buddha menjauhkan hatiku daripada kehendak buruk. Kedatanganku ini tidak lain hanya mohon petunjuk dan penjelasan mengenai perjumpaanmu setengah tahun yang lalu di puncak Sanggabwana dengan seorang di antara murid-muridku. Engkau dan muridku berdebat, juga dengan murid Saudara Wasiba Gaspati, dan mendengar bahwa Andika menentang berkembangnya agama Buddha dan agama Siwa. Aku hanya ingin mendengar dari mulut Andika sendiri, benarkah Andika menentang agama Buddha Biku Janapati, perlu apa bertanya lagi? Andai kata benar demikian, tentu Ki Tunggal Jiwa yang pelintat-pelintut ini tidak akan mengaku. Kita semua tahu bahwa dia penyembah Seng Hyang Wisnu dan kita sama tahu pula betapa para penyembah Wisnu selalu menyelamatkan diri di balik ketajaman lidahnya. Aki Tunggal Jiwa tidak menjadi marah, hanya mengangguk-angguk dan tersenyum lalu mengelus-elus jenggotnya. Memang benar seperti yang diucapkan Wasiba Gaspati. Perlu apalagi aku bicara kalau orang datang dengan etikat buruk? Orang yang telah diracuni kebencian tidak akan dapat melihat kebenaran, tidak akan dapat mempertimbangkan keadilan. Kalau aku bicara dan membela kebenaran, tentu akan kalian anggap keliru pula, bahkan jangan-jangan aku disangka tumbak cucukan, penceloteh. Tidak, kedua saudaraku yang bijaksana. Aku tidak akan membela diri dan membenarkan diri sendiri. Hanya pendirianku begini, hendaknya kalian berdua dengarkan secara teliti, dengan kepala dingin. Tidak aku sangka lagi bahwa aku, bersama sebagian besar rakyat panjalo dan jenggala, memuja Seng Batara Wisnu yang penuh kasih dan yang bijaksana yang hendak menuntun manusia ke jalan kebenaran, tidak melawan kehendak Seng Hyang Widiwi sesa. Akan tetapi, sungguh menyimpang daripada ajaran Seng Hyang Wisnu kalau kami para pemujanya membenci dan menghalangi perkembangan agama lain, karena kami tahu bahwasannya semua agama itu bagaikan jalan-jalan yang berlainan namun kesemuanya mempunyai titik tujuan yang sama. Sinar Agung Seng Hyang Wisnu merupakan mercusuar dan ke arah mercusuar itulah semua jalan menuju. Sahabat berdua, sekali lagi ku tekankan bahwa kami anak murid Sri Wisnu tidak akan menentang agama lain, akan tetapi tentu saja kami juga tidak mau ditekan, sungguh baik dan benar wawasan kita tunggal jiwa dan semoga Seng Buddha memberkai kita sekalian yang berkemauan baik, kata Birku Janapati dengan wajah berseri. Akan tetapi wasi bagaspati lalu tertawa bergelak penuh ejekan, kemudian berkata, suaranya nyaring, hahaha, pemutaran kata-kata yang manis beracun. Heh, ki tunggal jiwa. Kakek-kakek seperti kita ini, perlu apa memutar nutar lemongan? Lebih baik engkau katakan bahwa engkau tidak rela melihat agama kami berkembang ke Panjalu dan Jenggala titik. Aku wasi bagaspati semenjak muda terkenal sebagai orang yang paling suka akan sikap jantan yang belak-belakan, membenci sifat pelintat-pelintut keras dan memanaskan hati ucapan yang keluar dari tokoh pemuja agama sua ini, akan tetapi ki tunggal jiwa masih tersenyum, bukan senyum sabar melainkan senyum penuh makium, seperti senyum seorang tua melihat kenakalan kanak-kanak. Wasi bagaspati, aku tidak menyembunyikan sesuatu yang aku sudah tahu pula akan latar belakang kemarahan Andika berdua. Misalnya, aku tahu bahwa Andika dan murid Andika adalah utusan-utusan atau wakil kerajaan cola yang ingin menancapkan kekuasaan di Jawa Dwipa, seperti juga sahabat Biku Janapati ini adalah utusan Sriwijaya yang semenjak dahulu memang ingin mendesak Mataram. Kedua kerajaan ini memperalat kalian, entah kalian sadari ataukah tidak. Akan tetapi aku tidak mencampuri urusan kerajaan. Bagiku, ku jelaskan lagi, asal kalian tidak menekan kami para anak murid Sriwishnu, kami tidak akan menentang siapa-siapa, hahaha. Tanpa terdeng aling-aling memang kuakui bahwa aku utusan kerajaan cola. Dan Biku Janapati memang utusan Sriwijaya. Akan tetapi kau tidak perlu berpura-pura lagi, ki tunggal jiwa. Siapakah tidak tahu kepada engkau dan kakak seperguruanmu Bagawan Satyadharma di Gunung Agung? Siapakah tidak tahu betapa dahulu, semenjak di Bali Dwipa, kalian mengusahakan agar dapat menguasai Jawa? Buktinya, anak Bali Dwipa, murid Bagawan Satyadharma, menjadi Raja Kauripan. Dan kini putra-puteranya merajai Jenggala dan Panjalu. Tentu saja engkau melindungi mereka. Pendeknya, kerajaan cola dan Sriwijaya akan maju terus, dan kami pun akan maju terus ki tunggal jiwa mengjeleng kepalanya. Kalau begitu Sriwijaya dan cola takkan berhasil, dan Andika berdua juga akan menghadapi banyak tantangan ahaha, begitukah? Dan siapa yang akan menentang kami? Engkau kah, ki tunggal jiwa mungkin? Kalau perlu, jawab ki tunggal jiwa dengan sikap tenang. Wasi Bagaspati mengedihkan kepala, membusungkan dada dan matanya mengeluarkan sinar berkilat. Babo-babo, ki tunggal jiwa, kami anak murid Seng Hyang Sua memang bertugas membasmi yang jahat. Aku tidak akan menyangkal, wasi Bagaspati. Seng Hyang Sua memang berwenang membasmi akan tetapi pengertianmu tentang yang baik dan yang jahat. Kacau balau dan hanya menurutkan nafsu dan mencari kemenangan pribadi belaka. Dengan demikian, kalau engkau menentang yang benar, berarti engkau bahkan mengkhianati tugas suci Seng Hyang Sua, bagus. Jadi menurut pendapatmu, siapa yang benar? Orang-orang macam engkau inikah? Atau Adipati Antek Panjaya ini? Huh, kalau saja dahulu aku diberi kesempatan, sudah kubasmi air langga dan narotama, biang keladi utama sehingga agama-agama lain menjadi muhdur dan hanya menonjolkan penyembahan Seng Hyang Wisnu. Hayo, ki tunggal jiwa, majulah, biar kumusnahkan sekarang juga agar kelap tidak mendatangkan banyak korban. Engkau lah biang keladi utama sekarang wasi bagaspati, Andika sudah berjanji kepadaku tidak akan menggunakan kekerasan tiba-tiba Biku Janapati berkata dengan suaranya yang tenang dan mantap. Mendengar ini, Seng wasi bagaspati tertawa dan kepalanya menengadah ke atas. Hahaha, jangan khawatir, Biku Janapati. Aku tidak akan menggunakan kekerasan, akan tetapi kalau tua bangka ini maju, hem, dia akan menemui kebinasaan Lorang Mataram semenjak dahulu adalah orang-orang sombong dan pengecuti kalau ki tunggal jiwa tersenyum tenang saja mendengar semua kata-kata yang kasar dan menghina itu, adalah Adipati Tejolaksono yang tidak dapat menahan sabar. Tadinya hanya kedua telinganya saja yang merah. Akan tetapi makin lama, warna merah menjalar ke leher dan seluruh mukanya. Apalagi ketika mendengar bahwa ki tunggal jiwa adalah saudara seperguruan Seng Bagawan Satyadharma, ia menjadi terkejut karena Bagawan Satyadharma adalah eyang gurunya, dan kini melihat ki tunggal jiwa yang masih terhitung eyang gurunya pula itu diperhina orang, mendengar pula Mataram dan orang-orang Mataram disebut sombong dan pengecut, malah tadi nama Air Langga dan Narotama disebut-sebut, Adipati yang jauh lebih muda ini segera melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah Wasibagaspati Samba berkata tandas, Heh, nanti dulu, Seng Wasibagaspati. Andika mudah saja memaki-maki orang Mataram. Saya mendengar tadi bahwa Andika adalah utusan kerajaan Chola. Padahal melihat warna mata, rambut dan kulit, Andika adalah bangsa saya juga. Akan tetapi Andika sudah merendahkan diri menjadi antek kerajaan asing. Andika bertugas demi kepentingan bangsa Chola di seberang lautan. Sebaliknya, kami keturunan orang Mataram mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Dan Andika masih berani menyebut orang-orang Mataram sombong dan pengecut wa-ah, babo-babo, si keparat. Engkau bocah masih bau pupuk berani kurang ajar terhadap seorang kakek seperti aku? Majulah kalau kau ingin musnah hari ini eh yang guruki tunggal jiwa tentu sependapat dengan saya bahwa sebagai anak murid Seng Hian Wisnu yang taat. Saya tidak akan menyerang orang lain tanpa sebab dan hanya akan melayaninya apabila diserang. Ketunggal jiwa mengangguk-angguk girang, akan tetapi wasibagaspati menjadi makin marah sehingga matanya melotot mukanya merah. Eh yang guru? Jadi ki tunggal jiwa ini eh yang gurumu? Murid siapa engkau? Bocah mendi yang Seng Prabu Air Langga dan Ki Patih Narotama pernah membimbing hamba, huah-hah-hah-hah. Hanya murid si Air Langga dan Narotama sudah berani menentang aku, wasibagaspati saya sama sekali tidak menentang seorang tua bernama wasibagaspati, yang saya tentang adalah kelaliman, huuusah, keparat. Kau bilang aku lalim? Heh, Adipati Tejolaksono, tahukah engkau bahwa dengan mata meram aku sanggup membinasakanmu? Berani kau menerima dua kali pukulanku saya tidak menantang, hanya akan membela diri kalau diserang? Bagus. Kalau begitu aku akan menyerangmu dengan dua kali pukulan. Nah, kau terimalah pukulan tangan kananku, bocah wasibagaspati tidak melangkah maju, tetap berdiri di tempatnya semula, sejauh dua meter dari Tejolaksono, tangan kanannya didorongkan ke depan, kelihatannya perlahan saja, namun datanglah angin pukulan yang amat dasyat menyambar ke arah dada Tejolaksono. Tejolaksono adalah seorang sakti. Larna Kelum bahwa pukulan jarak jauh yang ampuhnya menggelah dan tidak mungkin dihilangkan karena jarak lingkungannya tak dapat diduga berapa luasnya. Terpaksa ia lalu mengerahkan seluruh tenaga disalurkan kepada kedua lengannya, sampai ke ujung-ujung jari kemudian kedua tangannya itu dikipatkan ke depan untuk menghalau pukulan lawan. Ia menggunakan ajik pukulan Petit Nogo yang sudah berkali-kali ternyata keampuhannya dalam menghadapi lawan tangguh. Sudah banyak sekali lawan sakti roboh olehnya dengan ajik pukulan Petit Nogo ini. Adipati Tejolaksono sudah mahir sekali menggunakan ajik pukulan ini sehingga terkenal menjadi buah bibir orang bahwa dengan ajik Petit Nogo, Seng Adipati sanggup memukul permukaan sungai sehingga dalam beberapa detik lamanya air itu terpecah atau terpisah sampai tampak dasar sungai. Kini ia menggunakan ajik pukulan Petit Nogo dengan pengerahan seluruh tenaganya, dapat dibayangkan hebatnya dan agaknya si penyerang yang tertangkis tentu akan patah-patah tulang lengannya. Syu-ut dari tangan kanan wasi Bagaspati dan dari kedua tangan Adipati Tejolaksono meluncur angin yang saling menghantam di tengah udara, di antara tangan mereka yang hanya berpisah satu meter. Deseng Adipati merasa betapa kedua telapak tangannya panas seperti dibakar dalam pertemuan tenaga yang tak tampak itu, dan menurut perasaannya, betapapun hebat tenaga Seng Wasi Bagaspati, namun tidak banyak selisihnya dengan tenaga saktinya sendiri. Akan tetapi, alangkah kaget dan herannya ketika tanpa dapat ia cegah lagi, tubuhnya terlempar ke belakang seperti ditolakan tenaga yang luar biasa dasyatnya. Untung ia tidak kehilangan akal dan cepat berjungkir balik di udara menggunakan Aji Bayu Sakti sehingga ia dapat melayang turun ke bawah dan tidak sampai terbanting ke atas tanah. Hem, kau dapat bertahan? Coba yang kedua kali dan terakhir ini, terimalah kata Pulau Wasi Bagaspati dan tiba-tiba tubuhnya meluncur ke depan. Lebih tepat disebut meluncur karena kedua kakinya tidak tampak bergerak akan tetapi tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur maju. Kini tangan kirinya yang mendorong dengan telapak tangan terbuka dan jari-jari tangannya merenggang. Seng Adipati berlaku hati-hati sekali. Jelas bahwa tadi tangkisan Aji pukulan Petit Nogo tidak kuat menahan pukulan Seng Wasi, maka kini ia kembali mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan Aji pukulan Bojroda Hono yang ia pelajari dari Kipatih Narotama. Pukulan Bojroda Hono ini setingkat lebih dasyat daripada Aji Petit Nogo dan memiliki hawa panas seperti api dari dalam kawah gunung merapil. Kalau tidak yakin betul bahwa lawannya seorang yang sakimandra guna, kiranya Adipati Tejolaksono tidak akan menggunakan Aji ini karena ia tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan kakek itu. Was telapak tangan mereka bertumbuk di udara, belum saling menempel, dalam jarak setengah meter, akan tetapi dari kedua telapak tangan mereka mengebul asap dan uap lhawadil sekitar tempat itu menjadi panas dan kiranya kedua orang itu menggunakan Aji pukulan yang berhawa panas. Kembali seperti halnya tadi, Tejolaksono merasa bahwa tenaga lawan tidaklah banyak lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Ia hanya kalah seusap. Akan tetapi aneh sekali, kini tangannya itu terbetot oleh tenaga dasyat yang tak tampak dan betapapun ia mempertahankan diri, tetap saja ia terbetot dan tangannya makin maju mendekati tangan lawani ia mengerahkan tenaga menarik, namun percuma, kini bahkan kakinya terseret dan di lain saat, bagaikan besi tertarik besi sembrani, telapak tangannya yang penuh dengan Aji Bojirodahono itu menempel pada telapak tangan wasibagaspati. Begitu telapak tangannya menempel pada telapak tangan lawan, Adipati Tejolaksono terkejut bukan main. Ia merasa betapa hawa saktinya tersedot tanpa dapat dicegah lagi, memasuki telapak tangan lawan dan kulit tangannya sendiri terasa seperti dibakar api kawah condro di muko. Lam mengerahkan tenaga membetot untuk melepaskan tangan, namun sia-sia karena tenaganya amblas ke dalam telapak tangan lawan. Huahaha! Hayo kerahkan seluruh tenagamu, keluarkan semua Aji Kesaktianmu, coba lepaskan tanganmu kalau engkau mampu, bocah wasibagaspati tertawa-tawa dan kelihatan enak-enak saja sedangkan Tejolaksono mulai bermana di peluh dan mukanya berubah pucat, napasnya terngah-ngah menahan nyeri dan panas. Kalau dilanjutkan ia tentu akan kehabisan tenaga yang disedot oleh lawan, dan seperti orang kehabisan darah, akhirnya ia akan roboh lemas. Lepaskan suamiku, Li Ayu Chandra sudah meloncat maju dan mengirim pukulan ke arah lambung masibagaspati. Ayu Chandra adalah putri mendiang Ki Adi Broto, seorang warok ponorogo aliran putih yang sakti, tentu saja pukulannya tidak boleh dipandang ringan. Apalagi semenjak menjadi istri Tejolaksono, ia telah memperoleh banyak kemajuan berkat bimbingan suaminya. Akan tetapi, pukulannya tidak pernah menyentuh kulit lambung masibagaspati. Kira-kira dalam jarak sejengkal jauhnya dari lambung, pukulan itu bertemu dengan tenaga yang berhawa panas sehingga Ayu Chandra yang memukul bahkan terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Wanita itu tentu roboh kalau saja tidak cepat dipeluk dari belakang oleh putranya, bagus setah. Ah, Angger Adi Pati, harap Anika mundur karena wasibagaspati bukanlah lawan Adika mendengar ucapan Ki Tunggal Jiwa ini, wasibagaspati tertawa dan Tejolaksono bingung. Tangannya sudah melekat dan tenaga saktinya disedot terus oleh kakek lawannya yang luar biasa itu. Bagaimana ia dapat mundur? Melepaskan tangannya saja tidak mampu. Akan tetapi pada saat itu, Ki Tunggal Jiwa memegang pundaknya dan dari tangan kakek itu menjalar hawa yang amat dingin yang menembus punggung berkumpul di pusar, mendatangkan tenaga yang amat hebat. Tejolaksono, seorang yang sakti mandraguna, tahu akan bantuan ini dan cepat menyalurkan hawa itu ke arah lengannya dan, terdengar suara seperti api disiram air dingin. Dari telapak tangan yang saling menempel itu keluar asap dan sekali tarik, Tejolaksono berhasil melepaskan tangannya. Ia tidak membuang waktu lagi dan cepat melompat mundur. Akan tetapi karena ia lelah sekali, ia jatuh terduduk lalu bersilah dan mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaga. Hahaha, bagus sekali, Tunggal Jiwa. Memang bocah ini bukan lawanku. Hayo engkau majulah. Engkau lawanku. Kita tua sama tua wasi bagaspati menantang sambil membusungkan dadanya yang tipis. Ketika Tejolaksono dan Ayu Chandra memandang wajah kakek penyembah Bajah Rasuwa ini, mereka bergidik dan menjadi gentar. Kini mengertilah Tejolaksono mengapa ia tadi tidak berdaya sama sekali menghadapi kakek itu. Ia jauh kalah kuat perbawanya. Sekarang pun memandang wajah kakek itu, ia seakan-akan melihat wajah itu mengeluarkan cahaya mencorong yang membuat hatinya gentar. Hebat bukan main wasi bagaspati ini. Akan tetapi menghadapi wasi bagaspati yang berangasan dan tinggi hati ini, Kiit Tunggal Jiwa tetap tenang dan penuh kesabaran. Ia agaknya tidak memandang matuk kepada wasi bagaspati yang menantangnya, sebaliknya ia lalu menjurak ke arah Biku Jana Pati dengan sikap menghormat. Pendeta Buddha ini sejak tadi hanya menjadi penonton saja dan sedikit pun tidak ada perubahan pada wajahnya yang amat tenang seperti air telaga yang dalam. Aku tidak akan berdebat dengan orang yang telah dikuasai amarah. Saudara Kubiku Jana Pati, bagaimana pendapat Andika? Apakah aku harus melayani tantangan wasi bagaspati pendeta Buddha yang tak berambut itu menarik napas panjang? Sadu, sadu. Harus diakui bahwa dalam hal pengendalian perasaan, Andika lebih menang setingkat daripada saudara wasi bagaspati, Kiit Tunggal Jiwa. Memang tidak selayaknya orang-orang tua seperti kita berkelahi seperti orang-orang muda. Bertempur bukanlah permainan para pertapa dan pendeta, melainkan tugas para ksatria. Saudara wasi bagaspati, simpanlah kembali aji-aji kesaktianmu. Biarlah kalau kelak terjadi keharusan pertempuran, murid-murid kita yang akan mewakili kita, hahaha, engkau untung sekali, Kiit Tunggal Jiwa. Usiamu yang tinggal sedikit diperpanjang beberapa tahun lagi. Kalau Biku Janapati tidak membujuku, betapapun kau mengeluarkan seluruh keampuhanmu, pasti hari ini engkau ku kirim kembali ke alam asalmu Kiit Tunggal Jiwa tersenyum dan membungkuk. Aku pun amat berterima kasih kepada Biku Janapati atas pengertiannya yang mendalam dan kepadamu yang telah bersikap murah kepadaku, wasi bagaspati. Aku setuju dengan pendapat Biku Janapati, biarlah kelak murid-murid kita yang akan mewakili kita dan tentu saja biarlah kelak sengh yang widiwisesa yang akan menentukan. Beci ke titik ala ketara, yang baik tampak yang buruk kelihatan berat, berat. Kiit Tunggal Jiwa seorang bijaksana dan sakti mandraguna, sungguh merupakan lawan berat. Marilah, wasi bagaspati, kita pergi. Selamat tinggal, Kiit Tunggal Jiwa. Semoga Seng Triratna memberi penerangan kepada Andika Doarestuku mengiringi perjalananmu, Biku Janapati dan wasi bagaspati dua orang kakek itu berkelebat dan dalam sekejap metu saja lenyap dari tempat itu. Adipati Tejolaksono dan istrinya mengikuti bayangan mereka dengan hati kagum dan gentar. Tejolaksono menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh amat berbahaya. Ia bergidi kalau teringat pengalamannya tadi. Semenjak muda ia sudah seringkali menghadapi lawan tangguh, akan tetapi sekali ini benar-benar tidak berdaya menghadapi wasi bagaspati yang dalam dua kali gebrakan saja hampir menewaskannya dalam keadaan mengerikan, menyedot semua hawa sakti dari dalam tubuhnya wasi bagaspati belum seberapa, anggar adipati. Aku yang tua masih sanggup menanggulanginya. Akan tetapi baiknya Biku Janapati berpemandangan luas dan hatinya bersih. Kalau dia yang dimabuk nafsu amarah seperti wasi bagaspati, tidak dapat aku membayangkan apa jadinya. Ilmu kesaktian pendekta Buddha itu sedikitnya dua tingkat lebih tinggi daripada tingkat wasi bagaspati adipati. Tejolaksono melongot, kaget dan khawatir sekali. Kalau Panjalu dan Jenggala diancambahaya serangan orang-orang sesakti itu, benar-benar amat mengkhawatirkan. Kemudian ia teringat bahwa kakek ini masih hayang gurunya, maka ia segera memegang tangan istri dan putranya, diajak menjatuhkan diri berlutut dan menyembah orang tua itu. Mohon ayang mengampunkan hamba yang tidak tahu bahwa ayang adalah paman guru Seng Prabu Wair Langga dan Rakyana Patih Narotama. Ternyata ayang adalah ayang guru hamba sendiri kakek itu tersenyum dan mengelus jenggotnya, kemudian ia pun duduk bersilah seperti tadi. Kalian duduklah baik-baik dan dengarkan aku bicara, katanya. Sikapnya tak pernah berubah, tetap tenang dan kini matahari yang telah naik tinggi menyoroti rambutnya yang putih seperti perak sehingga berkilauan menambah keagungannya. Kiranya Hyang Widi telah membuka rahasia dengan kunjungan dua orang pendekta tadi. Angger Adipati, setelah Handika menyaksikan dan mendengarkan semua, apakah Handika berdua istri masih ragu-ragu untuk menyerahkan pendidikan putramu kepadaku? Ketahuilah bahwa menurut penglihatanku, hanya putramu ini yang telah akan sanggup menyelamatkan panjalu, dan terutama sekali menyelamatkan kewibawaan dan kebesaran Seng Hyang Wiesnung. Kalian tadi telah menyaksikan sendiri betapa saktinya pihak lawan, suami-istri itu saling berpandangan dengan pucat. Betapapun berat rasa hati mereka harus berpisah dari bagus setah, namun mereka dapat melihat kebenaran kata-kata kakek itu. Musuh yang mengancam negara amat sakti dan kalau tidak ada yang menanggulanginya, akan berbahaya sekali. Mereka amat mencinta putra tunggal mereka, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang berpemandangan picik dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Dari sepasang metu Ayu Chandra bertitik dua air metu, akan tetapi tejolak sonomakium dari pandang mata istrinya bahwa istrinya sudah merelakan putranya. Maka ia lalu berkata, setelah melihat keadaan dan menginsyafi dasar pengangkatan anak kami sebagai murid Eyang Guru, hamba hanya pasrah kepada kebijaksanaan Eyang. Semoga saja titik bagus setah kelak tidak akan mengecewakan mengembang tugas yang maha berat itu, Kiit Tunggal Jiwa tertawa. Bagus sekali kalau kalian berdua sudah rela, Angger. Aku hanya mempunyai kesempatan selama lima tahun dan semoga dalam waktu itu, Seng Hyang Wisnu akan memberi bimbingan kepada putramu sehingga berhasil dalam mengejar ilmu. Ketahuilah, dua orang pendeta tadi memiliki kesaktian yang amat tinggi. Dalam hal ilmu, kiranya engkau sendiri tidak akan kalah banyak oleh mereka, akan tetapi dalam hal kekuatan batin, ah, mereka itu sukar dilawan dan dikalahkan. Mereka sudah matang dalam gemblengan tapa dan mantra. Andai kata tadi engkau menggunakan Aji Triwikrama, agaknya tidaklah begitu terpengaruh oleh perbawanya yang amat kuat, namun betapapun juga, tidak akan mudah mengalahkan wasi bagas pati, apalagi di Kujana Pati. Nah, sekarang harapankah berdua pulang ke Kadipatan Selopenangkep. Masih ada hal yang harus kau hadapi Angger, namun betapapun berat, harus banyak hal yang harus kau hadapi, Angger Adipati. Namun, betapapun berat, harus dapat kau hadapi dengan tabah karena segala macam hal yang menimpa diri manusia telah ditentukan oleh yang widi, sesuai dengan karma dan sesuai pula dengan perbuatan-perbuatan manusia sendiri, sehingga segala hal itu amatlah adil dan wajar. Segala hal yang terjadi pada diri manusia adalah akibat, dan mencari sebab dari luar adalah perbuatan bodoh, Angger, karena sebab-sebabnya adalah perbuatan dan pakarti kita sent diri, berdebar jantung tejolak sono. Teringatlah ia akan semua perbuatannya selama ini. Diawali dengan perburuan di hutan dan pembunuhan anak harimau, pertemuannya dengan kitunggal jiwa. Kemudian teringat ia akan pengalamannya dengan endang pati brotoh yang belum sempat ia ceritakan kepada Ayu Chandra. Teringat akan ini semua, ia menundukkan mukanya, menduga-duga apa gerangan yang akan menjadi akibat daripada semua perbuatannya itu. Dan Adipati yang arif bijaksana dan sakti mandraguna ini mengkirik, ngeri ia melihat kenyataan semua perbuatannya itu. Ah, betapa lemahnya manusia! Betapa manusia diombang-ambingkan oleh nafsunya sendiri sehingga terbentuklah sebab-sebab yang akan menelurkan akibat-akibat yang dikemudian hari tidak akan diakui sebagai akibat perbuatannya sendiri, lalu menimbulkan sengsara. Tiba-tiba seng Adipati merasa nelang sabatinnya dan ia lalu bersembah sungkem di depan kitunggal jiwa dan berkata, suaranya menggektar penuh perasaan haru, duhai, ayang, hamba mohon petunjuk untuk menggayuh, menjangkau, kesempurnaan, ayang, kakek itu tertawa, suara ketawanya ramah dan lunak. Hahaha, angger Adipati tejolak sono. Kata-katamu amatlah lucu. Kesempurnaan apakah yang dapat dijangkau, angger? Dan mengapa mencari kesempurnaan? Lihatlah dirimu sendiri, telitilah sedalam-dalamnya, lihatlah baik-baik segala warna-warni dan bentuk-bentuk, dengarlah segala suara, ciumlah segala ganda, bau, adakah sesuatu di dunia ini yang kurang atau belum sempurna? Segala sesuatu ciptaan yang widiwisesa adalah sempurna, angger, termasuk jasmani dan rohani kita manusia adalah sempurna. Sempurna, bersih dan suci. Yang menjadi persoalan hanyalah betapa kero menjaga kebersihan itu, mempertahankan kesucian itu. Jadi persoalannya hanyalah usaha, ikhtiar yang berupa laku lampah dan karya kita. Segala perbuatan dan ucapan kita haruslah sesuai dengan isi hati dan pikiran sehingga tidak ada perbedaan antara lahir dan batin, atau jelasnya, perbuatan kita adalah pencerminan daripada isi hati kita. Perbuatan yang sesuai lahir batin inilah, angger, yang akan menentukan akibat-akibat di belakang hari dalam kehidupan kita. Perbuatan yang bagaimanakah, ayang? Mohon petunjuk, tengoklah sekeliling kita, angger. Adakah sebuah benda pun yang tiada guyanya bagi kita? Semua berguna, semua demi kenikmatan hidup kita. Demikianlah sifat yang widi wisusa, sekalian isi alam diberikan kepada manusia. Memberi, memberi, dan member, tanpa pamrih. Tidak pernah meminta, tidak pernah menuntut, berkah dan anugerah berlimpah-limpah dalam pemberian yang ikhlas tanpa pamrih. Tidak pilih kasih. Lihat cahaya matahari. Siapapun adanya dia, bodoh atau pintar, kaya atau miskin, boleh menikmatinya. Pendeknya, seluruh ciptaan yang widi wisusa diberikan kepada siapa saja yang mau dan dapat menikmatinya. Lalu, apakah balas jasa manusia terhadap semua berkah yang tak kunjung habis itu? Apakah yang telah diberikan oleh manusia? Janganlah hanya pandai meminta, meminta, dan meminta lagi. Kita harus meniru sifat yang amat indah itu, ialah memberi, memberi, dan memberi tanpa pamrih. Melakukan kewajiban sebagai manusia tanpa pamrih, berarti membantu kelancaran perputaran roda kesempurnaan yang diciptakan yang widi wisusa, kewajiban dan perbuatan yang bagaimanakah kiranya, ayang? Maafkan, ayang, sungguhpun sudah banyak hamba dengar dari para guru, namun petunjuk ayang akan menjadi penambah sinar terang dalam jalan hidup hamba, kitunggal jiwa tersenyum. Memang, manusia harus senantiasa belajar, dan biarlah semua wawasanku ini tidak akan sia-sia. Terutama sekali ku tujukan kepada muridku, Baguseta karena wawasan ini pun merupakan pelajaran baginya, Baguseta yang tadi berada dalam pelukan ibunya, kini duduk bersila dan mendengarkan penuh perhatian. Semua sikap dalam hidup sudah digambarkan secara jelas dalam Bagawat Gita ketika Seng Hyangwisnu dalam diri Seng Batara Kresna memberi wajangan kepada Seng Harjuna. Akan tetapi sebagai dasar permulaan, aku mempunyai dua macam pelajaran yang amat mudah dan sederhana, mudah dimengerti sungguhpun belum tentu mudah dijalankan. Pertama, jangan menyusahkan hati orang lain. Pelajaran pertama ini amat luasnya, anggar dan jangan mengira akan mudah saja dilaksanakan. Karena, jika pelajaran pertama ini sudah mendarah daging pada diri kita, maka kita tidak melakukan segala macam perbuatan jahat yang merugikan atau menyinggung perasaan, pendeknya merugikan lain orang. Nah, kalau pelajaran pertama ini sudah benar-benar menjadi watak, mulailah kita meningkat kepada pelajaran kedua, yaitu, senangkanlah hati orang lain. Senangkanlah hati orang lain sesering dan sebanyak mungkin karena sifat ini sesuai dengan semua ciptaan Seng Hyangwidi yang serba sempurna. Hidup adalah suatu berkah dan nikmat, maka harus dinikmati bersama dengan landasan kasih sayang antar manusia yang sesungguhnya adalah senasib di dalam dunia ini, Tejolaksono mendengarkan penuh perhatian. Filsafat yang keluar dari mulut kakek itu amatlah sederhana, namun apabila benar-benar dijalankan manusia, kiranya tidak ada perlunya lagi manusia mengejar-ngejar kesempurnaan seperti banyak dilakukan orang sehingga sesat kemana-mana. Kera hidup baik yang sesungguhnya amat sederhana dan mudah itu menjadi sulit dan membingungkan karena dituangkan dalam wajangan-wajangan dan pelajaran-pelajaran yang rumit-rumit dan sukar dimengerti. Setelah menerima banyak wajangan tentang sifat-sifat ksatria dan tentang pembelaan keadilan dan kebenaran, Adipati Tejolaksono dan Ayu Chandra berpamit kembali ke selop nangkep. Ayu Chandra dapat menekan keharuan hatinya, hanya memeluk dan mencium pipi puterannya sambil berbisik, yang baik-baik dan rajin engkau belajar di sini, anakku jangan khawatir, kan jeng ibu. Saya tidak akan mengecewakan hati kan jeng ama ibu dan bapak guru, jawab bagus seta dengan tabah. Ada keharuan membayang dipandang mata anak itu, akan tetapi wajahnya tetap berseri dan hal ini menjadi tanda bahwa anak ini sudah mulai pandai menguasai perasaannya. Melihat ini, kembali Tejolaksono menjadi kagum. Dalam waktu dua bulan lewat saja sudah tampak perubahan besar pada diri puterannya, kemajuan yang kiranya belum tentu dapat dicapai puterannya itu selama setahun dalam gemblengannya. Ia maklum bahwa mengenai kekuatan batin, Ki Tunggal Jiwa sudah mencapai tingkat amat tinggi sehingga ia percaya bahwa puterannya tentu akan memperoleh ilmu kesaktian yang takkan pernah dapat ia ajarkan kepada puterannya itu. Hatinya menjadi lega dan gembira, dan sedikitpun pada wajahnya tidak tampak kedukaan seperti terdapat pada wajah istrinya ketika mereka berdua menuruni lareng Gunung Merapi OO 0DW 0O. Setelah suami istri itu turun dari puncak Gunung Merapi, barulah Adipati Tejolaksono mendapat waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya yang hebat di Belambangan. Ia menceritakan segala yang dialami Endang Pati Broto, tentang tipu muslihat Belambangan dan tentang pengalamannya bersama Endang Pati Broto yang terjeblos ke dalam perangkap, dalam sumur yang hampir saja menewaskan mereka berdua. Akhirnya ia menceritakan pula apa yang terjadi di dalam ruangan di bawah tanah itu, betapa dalam menghadapi kematian yang agaknya tak dapat dihilangkan lagi, dia dan Endang Pati Broto telah terangkap menjadi suami istri. Mula-mula mendengar cerita suaminya, Ayu Chandra menjadi terharu sekali dan merasa amat kasihan kepada Endang Pati Broto yang bernasib malang lapun menjadi ikut gelalisah dan tegang ketika mendengar cerita betapa suaminya bersama Endang Pati Broto menghadapi lawan yang amat banyak, kemudian terjeblos ke dalam lubang jebakan menderita ancaman maut yang mengerikan. Ketika mendengar penuturan suaminya dengan suara tersendat-sendat tentang hubungan suaminya dengan Endang Pati Broto sebagai suami istri, wajah Ayu Chandra menjadi pucat sekali dan sejenak suasana menjadi sunyi. Hanya langkah-langkah kaki mereka saja yang terdengar dan kini langkah Ayu Chandra agak lemas. Tejolak sono memegang tangan istrinya dan berdiri berhadapan di sebuah lereng. Nimas, aku harap Adlenda tidak akan menjadi marah. Percayalah, Nimas, bahwa hal ini terjadi di waktu kami menghadapi maut yang kami anggap tak dapat dihindarkan lagi sehingga pikiran kami menjadi gelap. Andai kata tidak dalam keadaan seperti itu, aku yakin hal itu tidak akan terjadi. Adlenda tentu tahu bahwa kalaupun aku berhasrat mengambil selir, tentu dengan persetujuanmu lebih dahulu. Maka, harap Adlenda tidak marah dan kalau hal ini menyinggung perasaanmu harapkah suka memaafkan kami. Kini Ayu Chandra tersenyum, wajahnya berserl dan ia membenamkan mukanya di dada suaminya. Maaf, kakang Mas. Sebentar tadi aku digoda cemburu. Tidak tanda seru. Aku tidak cemburu. Apalagi Endang Pati Broto yang menjadi selirmu. Aku bahkan bangga mempunyai madu seorang wanita yang sakti mandraguna. Memang dia patut dikasihani, kakang Mas. Apalagi setelah kan jeng bibi Kartiko Sari tidak ada. Biarlah, dia akanku sambut sebagai saudaraku, sebagai adikku, karena memang dia maduku, dia istrimu. Aku tidak cemburu, kakang Mas, alangkah girang dan besar hati terjolak sono. Ia maklum akan kehalusan Budi Ayu Chandra. Ia lalu memegang wajah istrinya di antara kedua tangan, diangkatnya muka yang cantik jelita itu sehingga muka mereka berhadapan, meti mereka saling tatap. Tejolak sono melihat betapa pandang matu istrinya benar-benar tutus ikhlas, tidak ada sedikitpun bayangan amarah atau cemburu. Ia amat bersyukur dan berterima kasih maka diciumnya matu yang indah itu. Ayu Chandra meramkan matanya dan merangkul leher suaminya yang amat dikasihinya. Ketika suami istri ini tiba kembali di Kadipaten selo penangkep, mereka disambut oleh Roro Luhito dan putrinya, Pusporini, kemudian putri Kartiko Sari yang bernama Setia Ningsih, dan seorang lagi yang amat mengejutkan dan menggirangkan hati suami istri itu, yakni Endang Pati Broto. Melihat Endang Pati Broto, Ayu Chandra lalu maju dan merangkulnya. Adiku Wong Ayu, Endang Pati Broto, aku sudah mendengar semua tentang dirimu. Ah, betapa banyak kesengsaraan kau derita, adiku. Biarlah mulai sekarang kita bersama menikmati kebahagiaan, dan aku sungguh girang dapat memelukku seperti seorang kakak, adiku, Endang Pati Broto sekilas mengerling kepada Tejo Laksono yang tersenyum kepadanya, Maka mengertilah wanita ini bahwa Tejo Laksono telah membuka rahasia mereka kepada Ayu Chandra. Hal ini amat menggelisahkan hatinya tadi, menjadi ganjalan karena ia merasa malu kepada Ayu Chandra dan selalu mengkhawatirkan pertemuan ini. Apalagi ketika ia tiba di selopenangkep dan mendengar tentang tuasnya ibu kandungnya, hatinya makin ternyuh dan gelisah. Akan tetapi setelah kini bertemu, sikap Ayu Chandra benar-benar tak pernah ia sangka-sangka dan hatinya menjadi lega dan terharus sekali. Wanita ini telah ia bunuh ayah ibunya, baka badai laut selatan, dan kini bahkan seakan-akan ia curi suaminya, akan tetapi menerimanya seramah ini. Ia balas merangkul dan perkata lirih, terima kasih, engkau baik sekali, sudi menerima orang yang buruk watak dan buruk nasib seperti aku, biarlah mulai saat ini aku mengaku Ayunda kepadamu, dan aku akan mentaatimu seperti mentaati kakak sendiri. Melihat betapa dua orang wanita itu berpelukan terharu, Roro Luhito mengerutkan keningnya. Wanita ini tahu benar akan watak endang pati broto, dan sudah mengenal pula watak Ayu Chandra. Sifat dan watak kedua orang wanita ini bagaikan bumi dan langit. Endang pati broto liar dan keras, berdarah panas dan tidak punya rasa rendah hati sama sekali, sukar ditundukan. Adapun Ayu Chandra lemah lembut dan manja atau ingin dimanjakan suaminya. Betapa mungkin dua orang wanita ini menjadi madu? Dia tadi kaget bukan main mendengar percakapan dua orang wanita ini karena semenjak datang ke selo penangkep pagi tet, endang pati broto tidak pernah bercerita tentang itu. Anak menda adipati, harap ceritakan bagaimana dengan hasil usaha kalian mencari bagus setah. Mana dia? Mengapa tidak ikut pulang pertanyaan ini ia ajukan dengan suara keras untuk menutupi ketidaksenangan hatinya melihat endang pati broto dan Ayu Chandra berpelukan sebagai madu? Roro Luhito sama sekali bukan tidak setuju kalau adipati tejolak sono mempunyai selir. Dia sendiri adalah istri kedua, istri selir. Akan tetapi karena persatuan antara endang pati broto dan Ayu Chandra, menurut pemandangannya, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan ada bahaya meruntuhkan kebahagiaan rumah setangga tejolak sono, maka ia merasa tidak setuju di dalam hatinya. Tentu saja bagi Roro Luhito, yang terpenting adalah kebahagiaan tejolak sono karena adipati ini adalah keponakannya, putra dari kakaknya, ketika tejolak sono dan Ayu Chandra menceritakan tentang keadaan bagus setah yang dalam keadaan selamat dan menjadi murid kakek sakti kitunggu aljiwa, Roro Luhito menjadi lega hatinya. Sebagai orang tua, ia maklum bahwa pada saat itu merupakan pertemuan segitiga yang mesra antara tejolak sono dan kedua orang istrinya, maka ia lalu menggandeng tangan pusporini dan setia ningsih sambil berkata, Anak nda adipati tentu lelah dan ingin beristirahat. Marilah, kedua anakku, kita ke belakang, setia ningsih yang digandeng Roro Luhito, beberapa kali menengok ke arah endang pati beroto. Semenjak endang pati beroto datang pagi tadi, anak ini selaiu memandang kakaknya itu dengan pandang macu kagum dan penuh kasih. Sudah banyak ia mendengar dari mendiang ibunya tentang kakaknya ini yang menurut ibunya amat sakti mandraguna. Kini setelah ibunya meninggal dunia, munculnya kakaknya ini seakan-akan menjadi pengganti ibunya. Sebaliknya, endang pati beroto juga amat mencinta adik kandungnya ini. Adik pati tejolak sono yang bercakap-cakap dengan kedua istrinya, agaknya penuh dengan kebahagiaan dan suasana tenteram damai penuh kasih menyelimutu mereka bertiga. Agaknya kekhawatiran Roro Luhito adalah kekhawatiran kosong belaka. Ayu Chandra telah rela dan ikhlas terhadap endang pati beroto, demi cinta kasihnya yang murni terhadap suaminya. Bahkan malam hari itu, sebagai istri pertama yang bijaksana, Ayu Chandra membujuk suaminya agar menemani endang pati beroto di dalam kamarnya. Sukar dilukiskan betapa besar kebahagiaan hati tejolak sono dan endang pati beroto yang melihat bahwa hubungan mereka dapat perlangsung dengan amat baiknya, tiada halangan sesuatu. Dan dalam pertemuan yang mesra itu endang pati beroto menceritakan tentang perang yang dilakukan Jendala dan Panjalu terhadap Kadipatan Belambangan. Kedua kerajaan ini mengirim pasukan besar. Bahkan Panjalu mengirim pasukan istimewa yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Dharma Kusumo dan setelah kedua pasukan ini menggabung, penyerbuan Belambangan dimulai. Belambangan dilanda serbuan besar-besaran dan biarpun Belambangan melakukan perlawanan mati-matian, namun Kadipatan ini bukanlah lawan pasukan kedua kerajaan yang dipimpin orang-orang pandai. Apalagi ada endang pati beroto di dalam pasukan itu yang mengamuk hebat dan banyak seno pati belambangan roboh di dalam tangan wanita sakti ini. Dalam waktu beberapa hari saja pertahanan belambangan dapat dipatahkan, Kadipatan diserbu, dan Adipati menaklinggo tewas pula di tangan endang pati beroto. Juga Kipati Hekalan Armodo dan Senonat Lemayang Kurdo, Kelabang Koro dan Kehuang Muko semua tewas dalam perang yang pendek namun dasyat. Hanya sinduk pati yang dapat melarikan diri, berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah perahu menyeberang selat dan bersembunyi di Bali Dwi Pa, di mana ia mencari orang-orang pandai untuk memperdalam ilmunya sambil bersembunyi dari pengejaran musuh. Terima kasih telah menonton!